Nanti dinginnya sudah rata, sudah bekunya sudah selesai dan anda sudah bisa mengerjakan hal lain bang Seperti itu teman-teman caranya bagaimana isi freon Oke, Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andita Tung bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat, serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada anda semua tentang bagaimana caranya Nih bang, isi freon bang ya Isi freon kulkas satu pintu Nih, mengisi freon kulkas satu pintu Sab nih bang Dapat bang Nih Bagaimana caranya mengisi freon kulkas satu pintu, silahkan teman-teman diperhatikan Tunggu, tunggu, tunggu Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum dimana Ketika jadi google map, Andretatum Saya akan langsung saja memberikan tutorial dari sama anda Bagaimana caranya mengisi freon satu pintu Pertama kali kita sambung dulu Ini untuk pipa hisapnya kita sambung Nah Kita lastu Pai hisapnya OK Jangan lupa like, share of u Oke Setelah kita telas Kita tinggal Pasang pentilnya Kita pasang Selang analisnya Habis itu kita akan disifreon Ini meter gas Anda Yang searah dengan Kaca ya Yang searah dengan meteran ini Yang searah dengan kaca ini Anda taruh di Kulkasnya ya Atau taruh di pentil kulkasnya Seperti ini Nah Sisanya Anda taruh di preon Sisanya Anda taruh di preon Seperti ini Oke seperti ini aja Yang kita boka preon Kemudian kita colokin Kita colokin Satu dua tiga colok Nah Nanti disini akan kekurangin Di kapil air buntu ya Di kapil air buntu Akan kekurangin disini Setelah nanti Anginnya mendekati habis Setelah anginnya mendekati habis Kita buka full ini Sekali aja buka full Kita buka full sekali Sret gitu kan Nanti Kemudian kita tutup lagi Tujuannya adalah Untuk mendorong Sisa-sisa Angin-angin Atau Oli-oli yang ada Dalam sistem bang Nih Ini angin udah berkati habis Selanjutnya kita buka Buka sekali nih Bahas sekali Kemudian tutup Nah tutup lagi bang Nah Nanti disini Sudah keluarnya preon Ya Keluarnya angin Didorong oleh preon Nah Oke Selanjutnya Apakah sudah mendekati habis Anda siapkan metil Siapkan metil Satu garis Ya Siapkan metil Satu garis Atau Satu tutup botol Nah Nah Segini nih Siapkan metil Satu garis Satu tutup botol Nah Kemudian cabut colokan Dapat gak kira bang Dapat colokan Setelah colokan dicabut Ini ada masukan Nanti dia akan kesedot Oleh proses vakum Ya Satu Dua Tiga cabut Nah Tempel disini nih Nah Dia akan kesedot Nah tuh Metil ini akan kesedot Metil atau tauzon Ini akan kesedot Nah Habis Habis bang Ya Habis baru kita segel Kita las Nah 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 Seperti ini Nah Kayak tetes air Ngelasnya kayak Tetesan air Habis itu Kita tinggal Isi preon bang Ini Buka uang Nah Kita tinggal colokin Nah Coloknya seperti ini Colok satu Dari kecolok Nah Kemudian kita isi preon dah Ya Habis itu kita isi preon dah Kita isi preon pelan-pelan Ya buka aja dikit Buka dikit pelan-pelan Nanti dia akan naik Dikit aja bukanya Nah Buka dikit pelan-pelan Nah seperti ini Nanti dia lama-lama akan naik Nah Nanti lama-lama akan naik Intinya adalah Misi kita menuju ke 12 Ya 12 PSI Nah Udah naik ya bang ya Ya Udah naik ke 0 PSI Nah Ininya juga sudah mulai Panas Nah Terus aja terus Intinya Tujuan kita Atau momen kita Atau Harapan kita adalah Impian 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 kita adalah 12 PSI Nah ini gak nyampe 20 menit bang Gak nyampe 20 menit ya Kalau untuk ilmu flashing Nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya Kemudian ilmu mengganti kompresor ya Saya hanya fokuskan ke ilmu Bagaimana caranya anda Mengisi preon bang Bagaimana caranya anda mengisi preon Versi Ande Tatum Nah Saya ada banyak versi kalau mengisi preon Ada yang versi cepat Versi lambat Kemudian R600 juga ada bang ya R600 juga ada di video sebelumnya Nah teman-teman tinggal Tinggal ambil aja video-video tersebut Tinggal ada download Anda pelajari Ini udah 2 PSI bang Ini udah panas Intinya adalah misi kita ke 12 teman-teman ya Misi kita ke 12 PSI Ingat misi kita ke 12 PSI 12 PSI Gak usah banyak-banyak ya 12 PSI cukup Nanti di dalam sini ada rasa dingin nih Ya Kalau udah ke 5 PSI ke atas Disini udah mulai dingin nih Nah ini bang Nah ini Ini mulai dingin nih bang Nah ini teman-teman Ini saya kegaru udah keset nih Ini saya kegaru udah keset nih Nah ini batu es teman-teman nih Ini batu es nongol ini nih Ya Nah ini udah mulai keset nih bang Tuh Nanti lama-lama dia akan keset banget Seluruhnya dia Seluruhnya akan keset banget Nah ini udah 10 10 PSI bang Nah no Dikit lagi 12 Oke Dikit lagi menuju ke titik 12 PSI Lalu bagaimana masanya Kalau udah 12 Nih 12 nih bang Cepet bang ya Kalau udah 12 gimana masanya Kalau udah 12 PSI Ini udah 12 Kita tinggal tutup nih Tutup Ini tutup Nah tutup Oke 12 PSI ya Tutup seperti ini Nah Kita buka dikit Ini kita tinggal lepas teman-teman nih Lepas Satu dua tiga lepas Oke Dilepas Habis itu anda pasang Tutup pentilnya nih Nah Pasang nih bang Nah Oke Dan apa Dan masalah tuntak Seperti itu teman-teman Habis itu ada diapkan Selama Saya kasih ilmu lagi nih Saya kasih ilmu sama ini nih Kalau mau cepet Anda masukkan sini nih Anda taruh gedus sini nih Kalau mau cepet ya Nah nih Anda taruh gedus disini Sekeliling ya Sekeliling Nanti Tujuannya adalah Biar dinginnya tuh langsung ke gerdus Kemudian pulang lagi ya Gak usah ke bawah-bawah dia Nah Setelah 30 menit Atau 40 menit lah 30 sampai 40 menit Nanti dinginnya sudah Rata Sudah bekunya sudah selesai Dan anda sudah bisa Mengerjakan hal lain bang Ya Seperti itu teman-teman Caranya bagaimana Isi freon versi yang anda ketemu Nanti tinggal combine